Komunitas Pecinta Hewan memberikan apresiasi kepada Polres Sukoharjo karena berhasil menggagalkan penyelundupan anjing di Kartasura, Sukoharjo. Relawan Dog Meat Free Indonesia sekaligus anggota dari rumah di Fabelmeong, Syela Rahmaputri menyebut bahwa masih banyak warung olahan daging anjing di kota Solo. Pihaknya pun meminta pemerintah kota Solo tegas dalam menangani warung olahan daging anjing tersebut. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo. Ada Agil Tri Setiawan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Agil. Ya, dia. Halo Pemkot Solo. Ya, Rekan Agil berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, mengapa Pemkot Solo ini kembali didesak untuk berani menindak perdagangan hewan, khususnya di kota Solo? Ya, dari komunitas pencinta hewan sendiri, Mitchell Lockers Free Indonesia yang berada di seluruh raya, kembali menyerukan untuk pelarangan konsumsi daging anjing. Yang mana bahwasannya di Kabupaten Sekarjah sendiri, pada bulan April lalu, dari satu PT Kabupaten Sekarjah telah mengencarkan untuk membatasi atau menutup warung-warung olahan daging anjing. Ini kembali menjelaskan seiring dengan adanya tasus yang ungkap pasir yang dilakukan oleh Polres Sukaharjo, yang mana dari Polres Sukaharjo sendiri berhasil menggagalkan penyelamatan 53 ekor anjing yang ada di Kartosuro, Kabupaten Sekarjah, dengan mengamankan satu orang tersangka warga seragen. Dengan langkah yang dilakukan oleh Polres Sukaharjo tersebut, membuat Kabupaten Sekarjah hewan ini kembali mengkampanyakan larangan untuk pengonsumsi daging anjing. Dari data yang mereka dapat, ada sekitar 85 warung olahan daging anjing yang tersebut di seluruh raya, dan paling banyak ada di kota Solo. Sehingga mereka juga meminta Kabupaten Sekarjah untuk tegas dan berani dalam melakukan pelarangan konsumsi hewan anjing tersebut. Karena dinilai anjing sendiri bukan merupakan hewan untuk konsumsi. Rekan Agil, selain juga dari komunitas pencipta hewan ini yang ingin meminta Kabupaten Sekarjah untuk menindak para penjual olahan daging anjing ini, dari PKS juga mendukung larangan konsumsi anjing di kota Solo. Bisa Anda jelaskan? Ya, dari PMK sendiri, saat ini belum memiliki regulasi untuk melarang konsumsi hewan anjing ini. Namun dari PKS Kota Solo, bahwasannya mereka mendukung adanya larangan konsumsi daging anjing, sehingga mereka beranggapan jika aturan tersebut tidak harus berupa peraturan daerah atau perdana, namun bisa juga berupa surat atau SK dari wali kota Solo. Dari PKS sendiri juga mendorong persenpa Solo juga berani meningkat tegas atau berani melakukan langkah-langkah untuk penjagaan konsumsi daging anjing. Ya, baik. Terima kasih Rekan Agil dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara. Rekan judulis kami bersama Syela Rahmaputri, selaku salah satu relawan Dokmit Free Indonesia dan juga Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan selengkapnya. Pemberian apresiasi kepada Bapak-Bapak di sini, Polres Sukoharjo, hal ini bisa mencontohi ya, memberi contoh kepada wilayah-wilayah lain untuk bertindak tegas terhadap perdagangan anjing-anjing terangga dari wilayah luar Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu wilayah yang terdeteksi dengan rabies paling parah di sana. Maka kami di sini, Pemberian, terima kasih sekali kepada Polres Sukoharjo untuk penangkapan 53 ekor anjing dalam sebuah truk dan satu anjing didapati sudah mati dikarenakan dalam perjalanan dia alami dehidrasi lalu belum juga dia sebelumnya kena sakit maka dia stres, kemudian trik meninggal satu ekor dan ada lima dua ekor sudah diselamatkan dan dibawa ke Jakarta, Boko. Pak, ini kelompok dari mana, Pak? Kami kelompok dari Iru di Meong, Klo Jateng, serta pergerakan Prostein. Dan tanggapannya, Dan. Ini tadi kita menyambut kedatangan empat tamu dari komunitas Cat Locker. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya teman-teman dari komunitas ini yang telah memberikan apresiasi dan dukungan kepada kita terhadap penegakan hukum yang kita lakukan kemarin terhadap perdagangan anjing untuk tujuan konsumsi. Ini kita mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kita tentunya ke depan akan bekerjasama tidak berhenti di sini untuk langkah-langkahnya tidak hanya selesai di penegakan hukum ini. Tentunya kita akan bekerjasama nanti dengan dinas terkait untuk melakukan edukasi, sosialisasi, karena memang konsumsi jaging anjing ini di tempat kita masih banyak ditemukan dan itu nanti kita edukasi. Bahwasannya memang anjing itu bukan untuk bahan pangan, tapi anjing adalah kewarnaan peliharaan. Ya itu tadi, nanti untuk warung-warung ini kita lebih pendekatan secara humanis artinya kita edukasi ya. Karena tentunya kalau penegakan hukum dari segit yang perdagang besarnya kita lakukan penegakan hukum, tapi untuk warung-warung yang di end user-nya itu nanti bisa kita lakukan sosialisasi edukasi biar mereka tidak melakukan kegiatan hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.